Jama'ah Al-Hitmah adalah sekumpulan orang dari berbagai latar belakang sosial, usia, etnis, dan bangsa yang secara sukarela bergabung dalam wadah yang melakukan aktivitas ritual keagamaan dan kehidupan islami sesuai dengan tuntunan dari Hadratus Syekh Romo Qiyai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki R.A. Dalam bermasyarakat, Jama'ah Al-Hitmah selalu mengutamakan keterlibatan seluruh komponen umat yang ada dengan dasar kesungguhan sesuai dengan tuntunan guru dan mengacu kepada perjalanan para ulama terdahulu dengan tekad untuk mendapat Ridha Allah semata tanpa membedakan asal-usul atau keyakinan sekalipun. Dalam penyelenggaraan majelis, Jama'ah Al-Hitmah bertujuan memantapkan langkah hidup berakhlak yang lebih baik, dapat diterima oleh masyarakat sekitar, dan bermanfaat bagi umat untuk ketenteraman, kerukunan, dan kehidupan yang damai atas dasar Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Mengikuti contoh suri taulah dan para guru-guru, orang-orang soleh, hingga Rasulullah SAW sebagaimana amaliyah al-sunah wal-Jama'ah. Video ini merupakan gambaran pokok sebagai salah satu referensi bagi Jama'ah, terutama pengurus Al-Hitmah dalam menyelenggarakan acara-acara besar seperti haul dan lainnya, dari tingkat cabang, daerah, wilayah, atau yang lebih besar. Dengan standar penyelenggaraan majlis Al-Hitmah seperti ini, tampak kehususan acara yang semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak dicampuri oleh hal-hal di luar itu. Itulah garis pokok dari ajaran Hadratus Syekh Romokiyai Ahmad Asroli Ali Saki Raudiallahu. Pembentukan Panitia Langkah awal dalam pelaksanaan penyelenggaraan majlis adalah pembentukan panitia. Panitia pelaksana diambil dari pengurus dan anggota Al-Hitmah daerah masing-masing. Adapun standar minimum dalam penyusunan panitia adalah 1. Penasehat atau pembina yang terdiri dari pengurus Torikoh atau seseku Al-Hitmah dan toko lokal dengan tugas memberikan arahan kebijakan dan membantu dana penyelenggaraan majlis. 2. Ketua Panitia Bertanggung jawab atas penyelenggaraan majlis baik persiapan, undangan, pendanaan, urutan acara maupun pasca selesainya acara. Dapat ditambahkan pula beberapa wakil ketua untuk membantu kelancaran tugas. 3. Sekretaris Bertanggung jawab atas pencatatan administrasi, surat menyurat, perizinan, penyusunan proposal dan laporan pertanggung jawaban dapat ditambahkan wakil-wakil sekretaris untuk memperlancar pekerjaan. 4. Bendahara Bertanggung jawab membuat serta melakukan pembukuan anggaran belanja dan pendapatan. Sekaligus melakukan pencarian pendanaan secara aktif. Dapat ditambahkan pula wakil-wakil bendahara. 5. Seksi-seksi Seksi-seksi ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan lapangan yang meliputi persiapan sebelum acara, pada saat acara, dan selesai acara. Seksi-seksi pada saat persiapan yaitu 1. Seksi penggalangan dana 2. Seksi undangan VIP, poster, pamflet, surat kepada pembicara, dan lain-lain 3. Seksi perizinan dan koordinasi tempat acara meliputi dana dan alur pergerakan jamaah, parkir, toilet, wudu, serta usaha di lokasi 4. Seksi dekorasi, panggung, bunga, mimbar dengan taman dan tenda 5. Seksi lampu, listrik diesel, tipas angin atau AC, dan rekaman 6. Seksi sound system, mikrofon, jumlah speaker, tata letak, dan lain sebagainya Seksi-seksi pada saat acara yaitu 1. Seksi parkir dan keamanan 2. Seksi penerima tamu yang meliputi jamaah putra, jamaah putri, VIP dan VVIP, koordinasi sandal, dan rute ke tempat makan 3. Seksi acara Penempatan pembaca manakib dan hadroh di dekat mimbar Pengecekan mikrofon Pembuatan jalur lalu lintas di depan jalur utama Pengecekan kabel mikrofon agar dapat dipindahkan Penempatan pembakar dupa di depan dengan tidak mengganggu jamaah 4. Pembawa acara Sekaligus yang membagi peran masing-masing yang hadir untuk membaca Dilakukan sedemikian sehingga terlihat adil dan menyertakan semua yang hadir Seksi-seksi setelah selesai acara 1. Seksi konsumsi Konsumsi dibagi sesuai dengan situasi jamaah Konsumsi VIP dapat disajikan terpisah dari panggung Dapat pula di panggung dengan menu yang berbeda Diusahakan menu yang praktis sehingga mudah untuk dilakukan pembersihan lapangan 2. Seksi terima tamu Jamaah laki-laki dan jamaah perempuan selalu dipisah Baik di panggung maupun konsumsinya 3. Seksi pembersihan Seksi pembersihan langsung melakukan aktivitas pembersihan saat acara dinyatakan selesai 4. Seksi perlengkapan Panggung dan tenda diusahakan sudah dibereskan maksimal 18 jam setelah acara Kriteria petugas penerima tamu Pedugas penerima tamu dibagi menjadi dua Terima tamu untuk jamaah umum dan VIP atau VVIP Terdiri dari pedugas laki-laki dan perempuan Masing-masing berdiri di pintu masuk lokasi majelis Sambil memberikan air minum dan plastik tempat sandal atau sepatu pada jamaah yang datang Selain itu, terima tamu juga ada di tengah-tengah jalan jamaah Untuk memberikan arahan posisi duduk dan mempersilahkan mengisi barisan yang kosong Sedangkan petugas terima tamu VIP atau VVIP Berada di atas panggung dan di tangga naik ke atas panggung Guna mempersilahkan pada tempat duduk yang sesuai dengan makom Serta membagikan kartu penyimpanan sandal atau sepatu Untuk jamaah umum bisa dilakukan oleh panitia pelaksana sebagai penerima tamu Sedangkan untuk VIP atau VVIP dilakukan oleh pengurus yang sudah dewasa Dan memahami personal undangan khusus Sehingga bisa didudukkan pada makom tamu VIP atau VVIP Koordinasi dan pengaturan Koordinasi lebih rinci diatur sebagai berikut 1. Jamaah Jamaah laki-laki dan jamaah perempuan Dipisah dengan hijab setinggi orang duduk Bagi Habaib, Pini Sepu, Kiai, tamu VIP atau VVIP, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah Baik sipil atau militer duduk di panggung Panitia penerima tamu mengatur bincen tokoh yang ada 2. Pengisi acara Petugas acara selalu berkoordinasi dengan ketua panitia dan Pini Sepu Untuk menentukan siapa yang mengisi acara Dinamika yang terjadi saat acara berlangsung Berupa pemberian kesempatan untuk mengisi acara Kepada tamu yang lebih pas dan dipantaskan Adalah suatu hal yang selalu dilakukan Dipilih pembaca yang bacaannya baku dan dapat siapa saja Itulah model acara Al-Hitma yang khas 3. Konsumsi Air minum diberikan kepada jamaah saat masuk lokasi majelis Atau saat acara berlangsung Bila diberikan saat masuk lokasi Maka kantong plastik untuk menyimpan sendal sepatu Serta makanan kecil dapat diberikan bersama Bila diberikan saat acara Maka pemberian minum hanya dilakukan Sesaat bacaan maulid dimulai Petugas pengantar minuman di panggung Adalah seksi konsumsi Dibantu keamanan panggung Dan pengatur acara Konsumsi tamu VIP atau VVIP atau Kiai atau Imam khususi Bisa disiapkan secara khusus di ruang ramah tamah Bisa berupa perasmanan atau makan talaman di panggung Dengan menu yang lebih spesial untuk penghormatan Untuk jamaah umum Seksi konsumsi menyiapkan makanan dalam bentuk nasi kotak Atau talaman di beberapa titik jalan jamaah di sekitar lokasi Setelah seluruh acara selesai Untuk model talaman Dihimbau agar jamaah membuat lingkaran 3-4 orang Jika berupa nasi kotak Maka langsung dibagikan kepada jamaah satu per satu Pada saat mahalul kiam Petugas minyak wangi dan dupa Akan berkeliling mengotari jamaah Untuk mengolesi minyak wangi Dan bau wangi asap dupa Khidmah Khidmah kotak keliling untuk mencari sumbangan Dapat dilakukan hanya saat berlangsungnya bacaan maulid Dimana jamaah berdiri Setelah duduk kembali Maka kotak tidak boleh diedarkan Kotak ini dipegang oleh adik-adik yang berjalan Di antara jamaah yang berdiri Penataan Secara umum Penataan tempat majelis Haruslah memberikan kenyamanan Terhadap jamaah yang hadir dan mendengar Agar tercipta suasana ibadah yang hikmat Dan membawa rasa khusyuk Terhadap jamaah yang terakhir Terhadap jamaah yang berikan Wajabah shukru halayna, madalil lahidah Tola'an madaruh halayna, ilbhaniyyadil wadah Wajabah shukru halayna, madalil lahidah